Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat selasa siang jajaran Polres Kampar menggelar rapat evaluasi terkait kinerja pada tahun 2017. Rapat evaluasi ini dipimpin Kapolres Kampar AKBP Deni Okvianto dan dihadiri semua pejabat utama Polres Kampar dan Kapolsek di jajaran. Dalam rapat tersebut, setiap pembina satuan, fungsi atau kepala satuan dan para kabak memaparkan berbagai data terkait pengungkapan kasus di masing-masing satuan fungsi. Kapolres Kampar AKBP Deni Okvianto menyampaikan dalam rapat evaluasi kinerja tahun 2017 kasus yang menonjol pada tahun 2017 yakni pencurian dengan pemberatan dan kasus penganiayaan. Dengan kondisi tersebut, pihaknya telah melakukan strategi pencegahan dini sebelum terjadinya tindak kejahatan tersebut. Jadi kasus pencurian dengan pemberatan masih mendominasi kejadian di Kabupaten Kampar kemudian di kasus penganiayaan berikutnya tentang perbuatan cabul untuk pidana umumnya. Nah perkataan tersebut, kita melakukan upaya-upaya penyelidikan-penyelidikan dan melakukan strategi pre-emptive strike. Jadi sebelum kejadian, kita tangkap perbuatan apa yang sudah kita lakukan dengan TKP di Tapung. Rencana untuk melakukan pidana pencurian dengan penyelesaian berhasil kita tangkap dengan hasil ada senjata api. Dari data yang dipaparkan oleh kabar Ops Polres Kampar, lima besar kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Kampar tahun 2017 adalah kasus curas di peringkat pertama, kemudian kasus penganiayaan, penggelapan, perbuatan cabul, dan penipuan. Dari kelima kasus ini, pihak petugas juga telah melakukan mapping terhadap daerah-daerah yang rawan akan tindak kejahatan tersebut. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.